Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali dalam Brau Vision News yang hadir membawakan informasi terkini dan teraktual seputar Kabupaten Brau Bersama saya Rizna Herjayanti, berikut berita selengkapnya Warga keluhkan kondisi jalan persawahan yang cukup rusak Kini perbaikan jalan tersebut dilakukan oleh pemerintah kecamatan segah dibantu oleh pihak perusahaan sekitar dan PUPR Kabupaten Brau Namun disayangkan, lantaran penambalan jalan tersebut menggunakan material tanah merah sehingga saat hujan turun, jalan kondisinya semakin parah Setelah mendapat sorotan dari warga segah terkait kondisi jalan persawahan yang cukup parah Bila dilalui warga, kini perbaikan jalan tersebut terus dilakukan oleh pemerintah kecamatan segah yang dibantu pula oleh perusahaan sekitar dan PUPR Kabupaten Brau Jalan poros yang menghubungkan antar kampung Harapan Jaya menuju kampung tepian buah kecamatan segah ini merupakan jalan poros yang dilalui masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari Selain itu, jalan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya dalam penunjang pembangunan kampung Hingga saat ini, jalan yang dikenal warga segah sebagai jalan persawahan tersebut masih dalam tahap tambal sulam dengan material tanah merah oleh pemerintah setempat Namun, sempat dikeluhkan oleh warga sekitar lantaran penambalan jalan menggunakan material tanah merah bila turun hujan, jalan kondisinya semakin parah PLT Camatsega Trianggora menjelaskan bahwa perbaikan jalan mulai dari kampung Harapan Jaya menuju kampung tepian buah sedang dilakukan sekarang memang sebelumnya ada kendala Yang pertama adalah cuaca dan yang kedua, jalan yang seharusnya telah ditimbun beberapa hari ini kembali rusak lantaran dilalui oleh kendaraan yang memiliki muatan lebih dari 5 ton Otomatis, sebaik apapun perbaikan jalan, bila melebih kapasitas tersebut akan hancur kembali Jadi perlu kami sampaikan bahwa perbaikan jalan mulai kampung Harapan Jaya sampai ke kantor kecamatan di kampung tepian buah memang menghadapi kendala Pertama, karena faktor cuaca Kedua, jalan yang sudah kami timpun seharusnya paling tidak satu atau dua hari diindakan dulu dan tidak ada aktivitas yang lebih dari 5 ton melewati jalan tersebut Nah, realitanya tiap hari itu masuk truk yang kapasitasnya lebih dari 10 ton dan itu beriringan, banyak yang satu lah beriringan Nah, otomatis sebagus apapun, kalau dilewati melebih kapasitas, pasti jalan akan menjadi rusak atau ada bekas-bekas dari truk itu yang menghilas sehingga jalan itu menjadi tegupat dalam Nah, memang itu serba salah Kalau kita larang, otomatis masyarakat keberatan karena sebagian besar itu adalah truk milik masyarakat yang mau mengantarkan sawit ke perusahaan Tetapi kalau tidak kita stop juga salah Akhirnya kami mengambil solusi tengah Pada hari ini kami akan tutup dengan batu-batu di bawahnya Kemudian kami timpun lagi tutup dengan tanah Paling tidak dengan adanya batu-batu yang besar itu Itu minimal jalan tidak berlubang Minimal kalau pun ada berlubang, ada batunya di tengah Paling tidak masih bisa dilewati Anggaran ini butuhkan untuk perbaikan jalan masih belum keluar dari kabupaten Sehingga Muspika Kecamatan Sega bersama beberapa kampung berinisiatif mengundang pihak perusahaan untuk bersama-sama bergotong royong memperbaiki jalan hingga layak untuk dilalui warga sega PLT Camat Sega berharap setelah dilakukannya perbaikan jalan pihak kecamatan akan melakukan evaluasi selama sebulan setelah dilakukannya perbaikan tersebut Karena berdasarkan hasil rapat sebelumnya disepakati 6 bulan kemudian akan ada pertemuan lagi dengan tim Muspika Pemerintah Kampung Setempat dan pihak perusahaan sekitar segah untuk melakukan perbaikan kembali Tim Liputan, Brau Vision TV melaporkan Dalam rangka penanganan cepat tanggap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Brau Pemerintah Kecamatan Biduk-Biduk membentuk Kampung Siaga Skala Mikro Tujuan dari pembentukan Kampung Siaga Skala Mikro ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kecamatan Biduk-Biduk Sesuai instruksi pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro dan pembentukan posko terpadu penanganan COVID-19 sampai tingkat kecamatan hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia Dengan berlakunya instruksi tersebut, Kecamatan Biduk-Biduk membentuk Kampung Siaga Berskala Mikro melalui rapat bersama Muspika dan Kepala Kampung yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Kepala Kampung Giring-Giring Hadir dalam acara ini koordinator abdesi wilayah Biduk-Biduk para Kepala Kampung beserta Ketua RT-nya dan petugas dari Puskesmas Biduk-Biduk Tujuan dari pembentukan Kampung Siaga Skala Mikro ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kecamatan Biduk-Biduk di mana pembentukan Kampung Siaga Skala Mikro ini ditempatkan dan ditetapkan di setiap RT yang ada di Kecamatan Biduk-Biduk Kampung Siaga Skala Mikro ini akan dimulai sejak tanggal 22 Februari 2021 Dikatakan dokter Nita yang bertugas di Puskesmas Biduk-Biduk untuk saat ini kasus terkonfirmasi di Biduk-Biduk dari data yang terdaftar pasien suspek COVID-19 sebanyak 5 orang Dan ia pun mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan kemudian memakai masker dengan benar serta menghindari kerumunan terutama makan di tempat keramaian Untuk sementara yang terdaftar itu pasien dengan suspek COVID-19 ya itu ada 5 orang kemudian ya untuk sementara masih 5 orang yang terkonfirmasi pasien COVID-19 Pertama itu mencuci tangan, kemudian memakan masker dengan benar kemudian menghindari kerumunan terutama makan di tempat keramaian Pemakai siang, ada di bawah katakan tinggal ambil, di bawah paket siang, di jalani protokol kesehatan kita Pemakai hand sanitizer, terus vaksin Ada, disini sudah bisa mencapai dikatakan zona merah Apa dasar ibu kesehatan itu? Karena untuk sementara dari pasien-pasien yang datang ke Puskesmas Biduk-Biduk itu banyak datang dengan kita dengan keluhan mengarah ke COVID-19 Cuma kita tidak punya bukti yang kuat karena kita keterbatasan alat pemeriksaan Sementara itu Koordinator Abdesi Wilayah Biduk-Biduk Irfan Kai menyambut baik pertemuan ini dan berharap hasil pertemuan ini dapat dijalankan di setiap RT yang ada di Kecamatan Biduk-Biduk agar penyebaran COVID-19 dapat dicegah di tengah masyarakat Terkait dengan aturan-aturan himbawan-himbawan dari pemerintah di atasnya tidak lepas daripada apa yang sedang kita alami sekarang ini yaitu COVID-19 ini ya edaran terbaru dari Satgas nomor 9 2021 tentang pembentukan skala mikro tingkat RT yaitu kita bentuk POSCO itu sudah kami laksanakan di Kecamatan Biduk-Biduk sesuai dengan himbawan undang-undang PP, PPRES, Kementerian, Kapolri, Kepala Staff TNI itu semua kami indahkan semua Alhamdulillah mudah-mudahan dengan anjuran, dengan himbawan-himbawan dengan aturan yang disampaikan dengan pemerintah dan kami laksanakan dan kami taati Insya Allah penurunan COVID-19 ini segera akan selesai kita akan masuk di zona yang aman, nyaman, sehat just money dan sehat rohani Dengan pembentukan kampung siaga skala mikro ini diharapkan seluruh pihak dapat bekerjasama dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Biduk, khususnya dan di Kabupaten Berau pada umumnya Tim Liputan, Berau Fisien TV melaporkan Dikarenakan cuaca buruk, tiga nelayan warga negara asing asal Malaysia terdampar di lampu suar balituatan di perairan Maratua Saat ini, ketiga nelayan asal Malaysia tersebut telah dilakukan pendataan dan proses administrasi di kantor imigrasi kelas 3 Tanjung Redul Tiga nelayan warga negara asing asal Malaysia ditemukan terdampar di perairan Kecamatan Maratua tepatnya di lampu suar balituatan Ketiga nelayan tersebut langsung dievakuasi ke dermaga kampung Tekuk Alulu Setelah dievakuasi dan dilaporkan ke pihak keamanan setempat ketiga nelayan ini dibawa ke kantor imigrasi Jalan Mangga Tanjung Redep Berau Dikatakan Kepala Imigrasi Kelas 3 Tanjung Redep Misnan Saat ini pihaknya telah melakukan serah terimakan dari Polsek Maratua dan selanjutnya akan membuat berita acara termasuk mengidentifikasi tiga WNA yang terdampar di perairan Maratua Imigrasi Kelas 3 Tanjung Redep akan melakukan proses administrasi termasuk melakukan identifikasi yang bersangkutan selanjutnya akan dilaporkan ke pimpinan Lebih lanjut, Kepala Imigrasi Kelas 3 Tanjung Redep tersebut menjelaskan ketiga warga negara asing yang diketahui bernama Halik 51 tahun Sapri 29 tahun dan Kamarudin 20 tahun murni terdampar di perairan Maratua dikarenakan pengaruh cuaca buruk saat melaut Kapal para nelayan diterpa ombak yang membuat mesin kapal mereka mati dan diseret ke perairan Indonesia dan diselamatkan oleh nelayan di Maratua Saat ini para warga negara asing tersebut telah menjalani sejumlah proses termasuk dimintai keterangan dan dilakukan tes swab dan hasil pemeriksaan COVID-19 ketiganya dinyatakan negatif Dari kejadiannya, karena ini juga bukan suatu pelanggaran sebenarnya dia juga musibah karena diterpas sama ombak terus airnya mesinnya mati terus dibawa ombak ke pinggir dan dibantu oleh masyarakat jadi tindakan kita yang kita ambil kalau memang nanti karena faktor kemanusiaan jadi masa pandemi begini jadi mereka juga sudah diturunkan dan diperiksa hasil swabnya negatif untuk langkah selanjutnya kemungkinan yang akan dilakukan oleh pihak imigrasi jika kapal tidak bisa digunakan lagi maka ketiga warga negara asing tersebut akan dipulangkan lewat jalur udara atau dengan mendorong perahu nelayan jika masih bisa digunakan salah satunya yang bisa ditempu yakni dengan memberangkatkan lewat jalur udara dengan menghubungi kedutaan negara yang bersangkutan jika tidak ada jalan keluar pastinya pihak imigrasi akan selalu berkoordinasi dengan kedutaan Malaysia untuk dilakukan deportasi ke negara asalnya untuk langkah-langkah selanjutnya kita ada dua kemungkinan kalau memang kapalnya tidak bisa digunakan lagi mungkin jalan salah satunya kita akan ditempu dengan menghubungi kedutaannya untuk melakukan deportasi melalui lewat mungkin dari Samarinda, Jakarta, Jakarta ke negaranya tapi kita masih menunggu karena memang dari kepolisian dibilang kapalnya masih bisa diperbaiki mungkin karena faktor kemanusiaan ya kalau faktor kemanusiaan mungkin kita akan akan dorong mereka ke tawau dikembalikan tapi memang kalau tidak ada tidak ada apa tidak ada solusi lagi misalnya kapalnya juga tidak bisa diperbaikin dan mereka harus ini ya jalan keluar maka kita harus membalikkan mereka melalui deportasi tim liputan Braw Vision TV melaporkan Bupati Braw Haji Agustan Tomo bersama Kepala Dinas Kesehatan Eswah Yudi mengikuti pertemuan secara virtual dengan Kementerian Kesehatan RI pertemuan virtual tersebut membahas akselerasi capaian vaksinisasi di Kabupaten Braw Bupati Braw Haji Agustan Tomo didampingi Kepala Dinas Kesehatan Eswah Yudi mengikuti pertemuan dengan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia yang digelar secara virtual di ruang Disko Minfo Jalan APT Pranoto Tanjung Redep virtual yang membahas akselerasi capaian vaksinasi tersebut dipimpin langsung Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono yang diikuti oleh 34 provinsi se-Indonesia Bupati Haji Agustan Tomo ditemui usai pertemuan menyatakan hal itu merupakan pemantuan rutin dari Kemenkes untuk program vaksinasi yang dilaksanakan di seluruh Indonesia Menurutnya, untuk Kabupaten Braw sampai hari ini jumlah vaksin yang telah dilaksanakan sebanyak 1.751 orang ini kurang lebih 83% dari target yang sudah ada Saya mau ajak pemantauan Kayaknya rutin dari Kementerian Kesehatan memantau program vaksinasi di seluruh Indonesia sambil mengupdate dan memberikan arahan Jadi untuk kita di Kabupaten Braw sampai hari ini jumlah yang sudah dipaksin itu 1.751 Itu kurang lebih 83% dari target Dan diminta segera menyelesaikan untuk tahap 1 karena insya Allah tahap 2 akan segera dimulai Jadi tahap 2 itu kalau saya tidak salah tadi ada kurang lebih 13 kelompok masyarakat termasuk kalian semua wartawan Ya itu masuk dalam tahap 2 Tahap 2 itu selain TNI, BORI, anggota dewan pejabat pemerintah atau pemasyarakat pedagang pasar sopir-sopir yang melakukan interaksi yang cukup tinggi dengan orang banyak wartawan termasuk lansia Jadi lansia sekarang sudah boleh sudah lolos uji linisnya sudah boleh di vaksin Itu Sinovac kok vaksin? Oh iya semua Sinovac Sementara Jadi tidak ada batasan umur lagi Pak yang mau di vaksin Pak Untuk yang ke atas untuk yang ke bawah belum Jadi yang 18 tahun ke bawah uji klinisnya belum lolos Kalau yang 60 ke atas sudah boleh Hanya mungkin bedanya jarak antara vaksin pertama dan keduanya dia 28 hari Tim Liputan BroVision TV melaporkan Baik pemirsa Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Saksikan terus BroVision News Saya Rizna Herjayanti mewakili redaksi dan kerabat kerja yang bertugas Mohon undur diri dari hadapan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.